Ternyata sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang penting bagi Nusantara Dimana sosok Ratu Adil ini membawa tujuan atau membawa tugas utama untuk menjayakan Nusantara Atau membawa tanah air Nusantara ini kepada kejayaan Dan Sang Ratu Adil ini juga merupakan sosok yang suka lelaku atau tirakat atau meditasi Dimana salah satu meditasi dia itu berada di Goa Langse di tempat Yogyakarta khususnya Dimana Goa Langse ini merupakan Goa Pertemuan Yang dulu dipakai untuk para raja-raja dan ratu-ratu dalam pertemuan-pertemuan mereka Dan Sang Ratu Adil meditasi di Goa Langse itu Berjam-jam bahkan berhari-hari dihabiskan untuk meditasi Dan di saat fokus-fokusnya dia untuk meditasi Tiba-tiba saja Ratu Adil ini dibangunkan oleh sosok Nyi Roro Kidul, Sang Penguasa Laut Selatan yang terkenal Sosok Nyi Roro Kidul ini membangunkan Sang Ratu Adil Dimana sosok ini merupakan salah satu legenda dan leluhur di tanah air Nusantara ini Dan Nyi Roro Kidul ini berkenalan dengan Ratu Adil Dan antara Ratu Adil bersama dengan Nyi Roro Kidul ini Mereka saling berinteraksi atau bercakap-cakap Dan antara mereka, Nyi Roro Kidul dan Ratu Adil ini Menjalin hubungan pertemanan Dan Nyi Roro Kidul memberikan doa Tolak balanya kepada Sang Ratu Adil Dimana kira-kira doanya bunyinya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Matak ajiku si bebono mangsi Gumiwang amangan si macan gala Soposing arp Allah karwaku kape Tanpo ketek, tanpo utek, tanpo tenggak, tanpo sulah, tanpo tingkah, tanpo sukmo, tanpo rogo, tanpo gembung, tanpo balung Gumiwang sinebar segorokidul Cungal-cungul koyokat ton bugel wujuti Saking kersani Allah Ta'ala Dimana doa tolak balak dari Nyi Roro Kidul ini Diberikan kepada Ratu Adil Dengan cuma-cuma Sebagai pertemuan awal mereka Dimana Ratu Adil ini bertemu pertama kalinya Dan Nyi Roro Kidul di Gua Langsi Dan antara Ratu Adil dengan Nyi Roro Kidul ini Menjalin hubungan dekat Sesama seorang pemimpin Mungkin Nyi Roro Kidul sendiri juga sudah tahu Kehadiran Ratu Adil ini di muka bumi atau di alam nyata ini Karena Ratu Adil ini akan membawa kejayaan Nusantara ini Dan Ratu Adil ini akan menjadi tokoh utama atau lakoni Kalau dalam pewayangan itu lakoni atau tokoh utama Yang namanya tokoh utama Itu gak mungkin mati Gak mungkin kalah Ya walaupun awal-awalnya ngenes Awalnya ya kayak gitu Tapi akhir-akhirnya Selama dia menjadi tokoh utama Dia selalu yang menang Entah di dalam lakon atau apapun Entah di dalam film apapun Entah di dalam drama apapun Yang namanya tokoh utama Itu yang menjadi sorotan utama Pasti dia yang selalu menang Selalu baik Dia akan selalu baik-baik saja Karena dia masih menjadi lakon Masih menjadi tokoh utama Nanti kalau sudah tidak menjadi tokoh utama Mungkin beda lagi ceritanya Karena di saat ini yang menjadi tokoh utama adalah Sosok Ratu Adil Ya Ratu Adil akan menjadi sosok yang menangan Sosok yang menjadi sorotan Karena yang menjadi lakonnya Yang menjadi tokohnya itu Baru Ratu Adil yang menjadi tokoh utamanya Mungkin Nyiroro Kidul juga sudah mengetahui hal itu Maka dari itu Nyiroro Kidul pun Dengan senang hati Memberikan doa telak balanya kepada Ratu Adil Dan Sang Roro Kidul ini juga Mensupport atau mendukung Ratu Adil Untuk memimpin di Nusantara Karena dengan kepemimpinan Sang Ratu Adil Nusantara Indonesia Akan berjaya kembali Sekian video kali ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan memberikan pendapat kamu Mengenai video ini Mengenai video ini Seperti apakah video ini Apakah bermanfaat atau tidak Atau yang lainnya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis